Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Gerah dengan kebijakan maskapai penerbangan terkait kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kausal berencana menggelar dialog Pada Kamis tanggal 14 Februari 2019 mendatang DPP Apindo Kalimantan Selatan akan menggelar dialog membahas kebijakan maskapai penerbangan terkait kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar dengan mengundang berbagai pihak terkait baik itu dari maskapai penerbangan, dinas perhubungan, Tours and Travel Agency, serta pengusaha UMKM hingga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia Kalsel Ketua DPP Apindo Kalsel Haji Supriyadi menyatakan dalam dialog tersebut akan membahas tuntas tentang dampak kebijakan kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar yang mana nantinya hasil pembahasan dari dialog tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat sebagai masukan agar kebijakan kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar tersebut bisa ditinja ula Ini juga sebagai bentuk action dari Apindo Kalsel yang peduli terhadap nasib masyarakat karena pelaku usaha di Benua yang dirugikan atas kebijakan tersebut Pada hari Kamis kami akan adakan dialog interaktif masalah mahalnya harga tiket di Indonesia Jadi kita akan nanti undang beberapa pembicara yang antaranya dari Airline, kemudian dari JLKI dan kita juga undang gubernur, undang-undang nanti bisa berhadir kemudian pembicara juga dari DPP Apindo Nah kita berharap nanti hasil dialog hari Kamis ini bisa menjadi masukan buat pemerintah dan kita akan teruskan ke Kementerian Perhubungan sehingga nanti gejolak kenaikan harga tiket pesawat yang cukup meresahkan bagi pelaku UMKM di daerah akan bisa teratasi Setelah itu secara pribadi pihaknya juga salah menentang terkait adanya kebijakan kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar karena akan salah merugikan Kalsel yang sedang giat-giatnya mendorong geliat ekonomi mikro dan pariwisata